Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solo Dodi Hindra yang berasal dari Partai Gerindra dilaporkan ke Kepolisian Daerah Sumatera Barat terkait dugaan kasus pemerasan. Bahkan kini beredar surat pemanggilan Dodi dari Direks Krimum Polda Sumbar yang menjelaskan terkait permintaan uang kepada tenaga harian lepas yang bekerja di lingkungan kantor wakil rakyat tersebut. Kabupaten Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Satake Bayu mengatakan pada Kamis 1 Juli 2021, pemanggilan terhadap Dodi sudah dilakukan. Namun saat ini belum bisa dipublish karena masih dalam pengumpulan bahan keterangan. Dalam surat yang beredar dengan nomor B-1209-6-RES-124-2021-D-Res-Krimum ditujukan atas nama Dodi Hindra selaku Ketua DPRD Kabupaten Solo ada beberapa poin rujukan yaitu diantaranya berisi 1. Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP 2. Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia 3. Perkap No. 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana 4. Peraturan Kabar Reskrim Polri No. 1, 2, 3, dan 4 tahun 2014 tentang SOP perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana dan 4. Surat Agus Salim Saputra tanggal 14 April 2021 yang ditujukan kepada Irwasda Polda Sumbar perihal perilaku Ketua DPRD Kabupaten Solo fraksi Gerindra atas nama Dodi Hindra Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas diberitahukan kepada saudara bahwa Ditreskrimum Polda Sumbar telah menerima Surat Agus Salim Saputra perihal perilaku Ketua DPRD Kabupaten Solo fraksi Gerindra atas nama Dodi Hindra adanya pelaksanaan kepada tenaga harian lepas di Sekretariat DPRD Kabupaten Solo untuk bergabung dengan koperasi dengan iuran yang telah ditetapkan sebesar 500 ribu rupiah dan uang arisan sebesar 100 ribu rupiah setiap bulannya yang koperasi tersebut belum berbadan hukum jika menolak tenaga harian lepas akan diberhentikan Dodi Hindra saat dikonfirmasi mengatakan apa yang menimpa tersebut masuk dalam kriminalisasi yang menzolimi dirinya dijelaskannya terkait dengan koperasi ia memang mengajak masyarakat untuk membentuk koperasi hal itu untuk menghindari terjeratnya masyarakat dengan tengkula Dodi mengatakan ia sudah mengklarifikasi ke direskrimum Polda Sumbar sesuai dengan surat pemanggilan yang ia terima sebelumnya Dodi yang berasal dari Partai Besutan Prabowo ini juga sempat menerima mosi tak percaya dari puluhan anggota DPRD bahkan fraksi Gerindra pun sempat mendatangi surat ketidakpercayaan itu